Intro Banyak keistimewaan bulan Ramadan Yaitu salah satunya adalah pahala ibadah dilipat gandakan Serta dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka Sehingga orang pun berlomba-lomba berbuat kebaikan di bulan suci yang penuh berkah ini Ini disampaikan dalam kultum di Jeddah Terawih Malam ketiga Ramadan 1445 Hijriah Di Masjid Al-Khairat Jalan Batu Benawa 2 Banjarmasin Tengah Malam Rabu 12 Maret 2024 Banyak keistimewaan bulan Ramadan Yaitu pahala ibadah dilipat gandakan Serta dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka Sehingga orang pun berlomba-lomba berbuat kebaikan di bulan suci dan penuh berkah ini Untuk mendapatkan pahala berlipat ganda selawas bulan Ramadan Ada empat ibadah yang dikerjakan Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Salah satu ibadah yang paling utama Wan hukumnya wajib adalah berpuasa Tapi berpuasa Karena hanya sekedar menahan makan wan minum Namun harus menjaga diri Dari hawa napsu wan perbuatan maksiat Ini disampaikan Ustadz Dr. Soekarni MAG dalam kultumnya di Jeddah Tarawih Malam ketiga Ramadan 1445 Hijriah Di Masjid Al-Hayrat Jalan Batu Benawa 2 Banjarmasin Tengah Malam Rabu 12 Maret 2024 Ustadz Dr. Soekarni MAG memadahkan Di bulan Ramadan harus diperbanyak pula Membaca Al-Quran Serta memahami isi kandungan yang ada di dalamnya Selain itu dianjurkan pula beribadah Dengan tekun selawas sebulan Ramadan Itu di ayat 185 Kalau kuasa 183, 184 Membelajari Al-Quran 185 Sahara Ramadan mengunjilat di Yuruhan Kodalimaz Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk Nah, karena petunjuk Maka berarti dia harus dibahami Nah, apakah membaca Al-Quran Tidak ada salah Tapi yang lebih penting lagi Bukan hanya membaca Bapak-Ibu Tapi memahami Al-Quran Nah, sekarang ini banyak sudah Al-Quran berjemaah Nah, tak silah Al-Quran juga banyak Nah, mari kita baca masing-masing di rumahnya Pakir yang ketiga Nah, ini mulai-mari 186 Yaitu beribadah dengan kepun Tarawih, hujur-hujur, tarawih Nah, sholat, suhur, asa, maghrib, isa, suhu, hujur-hujur Supaya apa? Supaya sholat itu betul-betul Membawa kita dekat dengan Allah Nah, itu dilatih juga selama bulan Ramadhan Ustadz Dr. Soekarni MAG berharap Jamaah bisa menjalankan empat ibadah Yang bisa mendatangkan pahala Yang berlipat ganda di bulan Ramadhan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kalau kuasa, saya kira sudah kita laksanakan Tanda terus, insya Allah juga kita gauhi Kemudian, mendekatkan diri kepada Allah juga kita gauhi Ini etikap, nah ini kita lari sedikit Karena etikap ini membutuhkan keseliusan Dimana kita berada di masjid Dengan niat beribadah kepada Allah Terima kasih